Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cross Project merupakan proyek rangkaian mentoring di bawah naungan East Generation Indonesia yang bekerjasama dengan beberapa universitas di Bandung seperti UPI dan ITB. Nah, target dari Cross Project adalah mahasiswa tingkat satu dengan tujuan bisa meningkatkan critical thinking dan juga communication skill. Untuk program Cross ini, kami mengembangkan satu konsep hybrid game Telefrost. Telefrost dikembangkan untuk membantu para peserta memahami berbagai materi sekaligus media untuk berlatih berpikir kritis. Dalam implementasinya, Telefrost juga berfungsi sebagai satu bentuk game-based assessment terkait topik critical thinking. Telefrost adalah sebuah hybrid cooperative game, mengkombinasikan game kartu dan digital aplikasi. Setiap pemain berperan sebagai petualang di dunia Frost dan harus mencari gerbang teleportasi yang tepat dalam durasi waktu terbatas. Dalam prosesnya, pemain harus bekerjasama dengan pemain lain dan berinteraksi dengan berbagai karakter yang muncul pada aplikasi digital untuk mendapatkan kunci dan menemukan gerbang teleportasi yang tepat. Setiap karakter memiliki indikator seberapa ia bisa dipercaya. Pemain bisa langsung percaya dan berinteraksi atau pemain bisa mengimplementasikan bentuk pemikiran kritisnya dengan melakukan cek dan di cek terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Telefrost dimainkan pada pertemuan keempat, tujuh, dan sepuluh. Setiap komponen kartu dan aplikasi disesuaikan dengan berbagai materi yang diberikan selama program. Setiap aksi atau keputusan yang diambil oleh pemain direkam untuk memberikan gambaran bagaimana pemain mempraktekan kemampuan berpikir kritis dalam setiap proses pengambilan keputusan. Data yang terkumpul kemudian digunakan untuk perbaikan proses mentoring selanjutnya. Program PROS membuktikan bahwa integrasi game dalam sebuah proses pembelajaran memiliki potensi yang luar biasa. Program ini menjadi salah satu landasan implementasi pengembangan konsep game-based learning yang terintegrasi dengan game-based assessment khususnya terkait tema critical thinking di Indonesia. Ada banyak potensi yang kita bisa kembangkan bersama dan saya harap ini bisa terus kita kembangkan untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi di seluruh dunia. Kami gembira melihat intervensi kami menunjukkan keputusan positif. Dalam 6 bulan, kami mencapai 431 pengambilan keputusan. Selanjutnya penyelenggaraan pengambilan dari ekspert psikometrik, skor pembelajaran kritik meningkatkan oleh 36 poin. The program also has reduced violence invention rate among participants by 3.6 poin. Prens kreatif and convergence media in this program contributed in increasing the retention rate up to 80%. We also found many stories of change from the mentors and the mentees. There are still a lot of rooms for improvement. In the future, we are eager to elaborate more and further how to use game as a measurement or game-based measurement. We are looking forward to collaborating with you and all partners. Thank you. Nah, menurut aku, materi keselapian lainnya itu penting banget di kampus. Kenapa? Karena kampus itu benar-benar lingkungan yang heterogen. Nggak cuma ada satu identitas di kampus. Masa itu memiliki identitas lainnya, asal sekolah, asal kota, fakultas, jurusan, agama, suku. Nah, kalau kita bisa menerima perbedaan ini di kampus, maka kampus itu bakal harmonis, bakal nggak ada konflik. Apalagi untuk aku yang pertama, materi itu penting banget. Kenapa? Karena ketika aku menyadari kalau teman-teman aku itu beda sama aku, beda asal kota. Beda asal sekolah, beda agama, beda suku. Nah, ketika aku bisa menerima perbedaan itu, dan mereka juga bisa menerima aku, maka kami bisa ada teman. Nah, apalagi kalau misalnya di antar fakultas atau di urusan, kalau kita bisa menerima kalau kita itu beda fakultas. Terus kita bisa kerjasama, menciptakan sesuatu, dan jadi prestasi. Iya, nggak sih? To be honest, prestasi itu keren banget, karena bisa mengumpus materi yang menurut aku itu cukup berat, dengan sebuah media berupa narasi atau cerita yang dibuat kreatif, juga imajinatif. Jadi, ringan dan mudah banget buat dipahami bagi kita para mahasiswa baru ya. Karena board games, kita nih, menti yang biasanya berasal dari jurusan yang berbeda, dengan masih canggung, masih malu-malu, itu tuh kalau main board games tuh beneran kayak udah kenal lama gitu, kayak udah temen lama gitu. Jadi, asik dan cabangat suasananya, dan sifat asinya tuh keluar semua gitu. Terima kasih.